Pak Iggis mati! Pak! 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 Tepon pak! Pak Iggis mati! Pak! Pak Iggis mati! Ayo pak! Pak! Tepon dulu! Pak! Iggis mati pak! Pak! Beredar video momen Jirejarius Ronald Tanur menangis histeris saat mengantar pacarnya ke rumah sakit. Setelah menganiaya pacarnya Dini Sera Afrianti alias DSA 27 tahun, Jirejarius Ronald sempat ke rumah sakit. Ia membawa DSA ke RS National Hospital Surabaya usai menganiayanya. Namun sebelum tiba ke rumah sakit, ternyata nyawa DSA tak tertolong. Video momen Jirejarius Ronald menangis membawa korban viral dibagikan akun Instagram Eteral Media. Dalam video tersebut memperlihatkan suasana memilukan. Terlihat sejumlah perawat mengurumuni sebuah mobil yang diduga dikendarai Jirejarius Ronald Tanur. Terdengar suara tangisan histeris diduga Jirejarius Ronald dari dalam mobil tersebut. Sejumlah perawat hingga petugas keamanan pun terlihat mencoba menenangkan Ronald. Video tersebut kini menjadi sorotan warganet yang heran perbuatan anak anggota DPR RI tersebut. Sejumlah warganet menyebut perbuatan Ronald Buck seorang psikopat karena menangis setelah menganiaya pacar hingga meninggal. DSA mengalami penganiayaan yang dilakukan Jirejarius Ronald Tanur di Black Hole KTV Surabaya. DSS dianiaya Jirejarius Ronald dengan cara dilindas hingga dipukul menggunakan botol tequila. Ia juga sempat melindas korban dengan mobil dan terseret hingga 5 meter. Setelah melindas korban, tersangka kemudian didatangi sekuriti. Ronald kemudian turun dan mengangkat tubuh korban ke dalam mobil dan membawanya ke apartemen. Ironinya, Ronald membawa DSA dalam keadaan tak sadarkan diri. Menuju ke apartemennya, jalan puncak indah babatan Wiyung, Surabaya dengan meletakkan tubuhnya di bagasi mobil. Pak, 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 telepon pak. Pak, pak, sini terlalu mati. Pak, 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 ayo pak, pak, telepon dulu. Pak, area terlalu mati, pak. Pak, ini. Pengangkat bencana kali. Terima kasih.